Ada tiga wajib melawan COVID-19 Ingat, iman, aman, dan imun Berbagai doa, jangan lupakan ibadah Wajib pakai masker, wajib jaga jarak Hindari kerumunan, wajib cuci tangan Yuk olahraga, istirahat yang cukup Iman, aman, dan imun Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Jelaskan bahwa air laut yang naik ke permukaan Di Manado bukanlah tsunami Hal itu dijelaskan langsung oleh Koordinator Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono Daryono mengatakan peristiwa yang terjadi Di Manado tidak tergolong ke dalam tsunami Akan tetapi menurutnya peristiwa itu Merupakan sebuah fenomena kelautan dan atmosferik Kemudian yang terjadi di Manado itu sebenarnya bukan tsunami Jadi itu fenomena kelautan dan atmosferik Ia jelaskan fenomena tersebut terjadi karena faktor cuaca yang sedang terjadi Ia mengimbau agar masyarakat jangan terlalu takut dan tidak perlu mengungsi Jadi saat ini kan sedang musim gelombang tinggi ya Tetapi saat ini juga sedang pasang harian Kemudian ada angin kencang Sehingga menyebabkan gelombang laut itu teramplifikasi Dan akhirnya bisa melimpas ke daratan Masyarakat tidak perlu takut berlebihan karena itu bukan tsunami Dan masyarakat tidak perlu mengungsi Dari Jakarta, Havith Al-Fizgi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!